Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya pemirsa meningkatnya kasus gangguan ginjal akut progresif membuat Kementerian Kesehatan mengambil langkah tegas dengan mengimbau kepada seluruh apotek untuk menghentikan sementara penjualan parasetamol sirup. Para orang tua pun diminta untuk peka dan waspada akan gejala gangguan ginjal akut progresif ini. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan DOBORHK.02.02.02.2-1-3305-2022. Surat Keputusan yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2022 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus sebagai acuan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan penanganan medis kepada pasien gagal ginjal akut. Jurubicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dalam keterangan persnya melaporkan sejak akhir Agustus hingga 18 Oktober 2022. Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan adanya peningkatan jumlah kasus gangguan ginjal akut progresif yang tajam pada anak. Utamanya di bawah 5 tahun sebanyak 206 dari 20 provinsi dengan angka kemantian sebanyak 99 anak diantaranya dirawat di RSCM dengan tingkat kematian yang mencapai 65 persen. Hingga saat ini jumlah kasus yang dilaporkan sejak 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit peruncukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen. Namun peningkatan kasus ini nyatanya berbeda dengan sebelumnya. Kemenkes bersama BPOM, Ahli Epidemiologi, Idaif, Farmakologi, dan Pusla For Pori masih melakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti. Dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut yang dipastikan tidak ada kaitannya dengan vaksinasi maupun infeksi COVID-19. Melalui SE Dobor SR.01.05-3-3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal. Muhammad Syaril mengimbau kepada seluruh apotek di Indonesia untuk sementara waktu tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup terlebih dahulu kepada masyarakat sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah. Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat Sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Komunik, Tuntas Acute Kidney Injury atau gagal ginjal akut misterius umumnya menjangkit anak usia 6 bulan hingga 18 tahun. Meski belum diketahui pasti penyebab dari penyakit ini, berikut gejala gagal ginjal akut yang perlu Anda ketahui. Acute Kidney Injury atau gagal ginjal akut misterius pada anak umumnya menyerang anak usia 6 bulan hingga 18 tahun. Kasus gagal ginjal akut mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Meski belum diketahui secara pasti penyebab penyakit ini, Kementerian Kesehatan masih terus melakukan investigasi bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Badan POM, Ahli Epidemiologi, dan Puslabor. Meski bukan penyakit menular, orang tua diharapkan peka dan waspada untuk memantau kesehatan buah hati sebagai bentuk waspada dini. Dan berikut adalah gejala gagal ginjal akut yang perlu diketahui orang tua dan penanganannya pada pasien gagal ginjal. Merujuk pada laman resmi Kemenkes, bila gejala tersebut dialami anggota keluarga, masyarakat diminta segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saat di rumah sakit, Kemenkes merekomendasikan pemeriksaan berlanjut pada fungsi ginjal atau kreatinin. Jika fungsi ginjal meningkat, maka perlu dilakukan pemeriksaan lanjut untuk mendapatkan diagnosis. Jika mendapati hasil positif gagal ginjal akut, pasien diminta perawatan intensif berupa high care unit atau pediatric intensive care unit. Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang, namun waspada dan hati-hati dalam konsumsi obat dengan baik dan benar serta konsumsi air putih yang cukup. Sementara itu, pemeriksa Kemenko PMK dalam Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga menyebut terdapat tujuh tipe keluarga Indonesia yang kualitas hidupnya perlu ditingkatkan. Apa saja kah tujuh tipe keluarga tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Femi Eka Kartika Putri dalam Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga mengatakan, Tujuh tipe keluarga di Indonesia yang kualitasnya harus ditingkatkan agar dapat menjadi keluarga tangguh ialah pertama, tipe keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu sebanyak 13,3 persen, tipe kedua keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak 61,7 persen, tipe ketiga keluarga yang terdiri dari ayah dan anak 2,1 persen, dan tipe keempat keluarga yang terdiri dari ibu dan anak sebesar 7,5 persen. Tipe kelima yakni keponakan yang ikut bersama paman atau orang tua tunggal yang ikut sang anak sebanyak 5,6 persen, tipe keenam keluarga yang terdiri dari seorang diri 8,7 persen, serta tipe ketujuh yakni keluarga yang tidak memenuhi tipe 1 hingga 4, seperti kakek dan adik tanpa orang tua, kakek atau nenek dengan cucu 5,6 persen. Dalam peningkatan kualitas keluarga, Femi mengatakan bahwa pembangunan keluarga dilakukan dengan berlandaskan RPJMN 2020 hingga 2024, khususnya melalui prioritas nasional 4, yaitu terkait revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. PN4 sendiri mengandung tiga kegiatan prioritas, yaitu pemerintah berpaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam pendampingan masa remaja dan penguatan karakter, meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter, serta peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga, serta penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan pengarus utamaan hak anak bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Femi mengaku bahwa semua program pemerintah memperhatikan siklus hidup sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga. Bagaimana kita diberi amanah untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, dan lingkungan yang kondusif tadi, dengan hal yang kita lihat proyeknya di sini adalah penguatan pelembagaan pengarus utamaan gender, dan hak anak bagi organisasi keagamaan dan masyarakatan. Kemudian ada fasilitasi program sinergi untuk peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender. Responsif gender ini tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki, bapak dan ibu sekalian. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan pameran International Trade Expo Indonesia ke-37 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai Tanggrang. Acara yang bertemakan Straightening Global Trade for Stronger Recovery diharapkan menjadi gerbang produk ekspor unggulan yang dapat bersaing di pasar global. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pembukaan pameran International Trade Expo Indonesia atau TEI ke-37 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai City Tanggrang. TEI ke-37 yang diselengkarakan selama 5 hari pada 19 hingga 23 Oktober 2022 menghadirkan kembali interaksi langsung antara para sellers dan buyers potensial yang dibawa seluruh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Penyelenggaraan TEI ke-37 bertema Straightening Global Trade for Stronger Recovery diharapkan dapat menjadi salah satu gerbang produk ekspor unggulan Indonesia untuk memasuki pasar global dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Selain pameran berkala internasional, di arena TEI ke-37 juga akan digelar sejumlah kegiatan pendukung seperti penandatanganan memorandum kerjasama dagang antar negara, forum perdagangan, pariwisata dan investasi atau trade, tourism and investment, penjajakan kesepakatan bisnis, konseling bisnis, serta panggung spesial dengan berbagai aktivitas kegiatan. Presiden Jokowi mengatakan sampai saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia atau G20 maupun negara yang lainnya. Presiden Jokowi Dodo mengaku bersyukur karena di tengah situasi dunia yang kacau balau dan ancaman kegelapan pada tahun depan, performa ekonomi nasional masih cukup cemerlang. Managing direkternya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina Managing Direkternya IMF, titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke 37 tahun 2022. Pemirsa usai cedah kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.